Hari ini, Senin 11 April 2022, adalah dalam Pekan Suci. Permenungan kita dalam Pekan Suci ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 42 ayat 1-7, dan Injil dari Yohanes, bab 12 ayat 1-11. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan reaksi Judas terhadap Maria Saudara Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus, meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Judas mengkritik tindakan Maria yang telah menghambur-hamburkan minyak yang mahal. Menurut Judas, minyak itu bisa dijual seharga 300 dinar dan uangnya dapat dibagi-bagikan kepada orang miskin. Protes Judas ini terkesan masuk akal dan sangat penuh perhatian, seolah-olah ia peduli dengan orang miskin. Namun nyatanya, hati Judas lebih mengutamakan suatu keuntungan. Uang telah menguasai hatinya. Judas telah menjadikan Tuhan Yesus sebagai sarana dan alat untuk memperkaya dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Melalui peristiwa Injil hari ini, Maria tidak memiliki maksud sebagaimana yang dipikirkan oleh Judas. Maria meminyaki Yesus dengan kasih dan ucapan syukurnya kepada Tuhan yang telah memberikan hidup bagi saudaranya yang diperlihatkan dengan kerendahan hati menyeka dengan rambutnya. Inilah tindakan kasih Maria kepada Yesus yang sampai mengorbankan harga dirinya. Selain itu, Maria meminyaki kaki Yesus karena ia menunjukkan cinta baktinya kepada Tuhan. Maria telah mengetahui saat kematian Yesus sudah dekat. Ungkapan syukur Maria yang penuh perendahan diri ini menjadi teladan bagi kita murid-muridnya dalam hal kesigapan memuliakan Yesus. Baginya, Yesus telah menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Wafatnya menjadi bukti bahwa ia mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita yang percaya kepadanya di masa pekan suci ini mengarahkan hati dan pikiran kita lebih menyerupai Maria yang tulus dan penuh penyembahan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton.